Biar saya itu minta bantuan dana karena saya memiliki pinjaman online. Bredar video di media sosial memperlihatkan seorang wanita melakukan aksi meminta-minta ke rumah masyarakat. Wanita tersebut memakai pakaian serba putih dan bercadar, serta memakai kaca mata hitam. Polres Pring Sewu telah mengamankan seseorang berpakaian serba putih serta menggunakan kaca mata hitam. Menurut Kapolres Pring Sewu AKB Perio Cahyo Widi, orang tersebut sempat membuat resah masyarakat, baik yang melihat langsung atau yang melihat lewat media sosial hingga viral. Sebab orang tersebut memakai pakaian serba tertutup berwarna putih, bercadar dan memakai kaca mata hitam. Aktifitasnya berjalan kaki keliling sambil minta sumbangan kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Meski tidak melakukan pemaksaan saat meminta bantuan, namun tindakan orang tersebut membuat resah. Sebab mereka khawatir jika orang tersebut berbuat jahat. Akhirnya setelah diamankan, orang tersebut adalah seorang wanita. Warga Pekon Bandung Barat Sukoharjo Pring Sewu berinisial NH 43 tahun. Ia menambahkan, NH diamankan saat sedang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat siang. Setelah dilakukan introgasi dan didampingi pihak keluarga serta aparat Pekon, ternyata NH meminta-minta sumbangan keluarga lantaran depresi. Perempuan tersebut terlilit utang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan. Ia menambahkan, atas tindakannya, NH juga sudah membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pring Sewu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan takut apabila ada kejadian serupa dan meminta untuk segera melapor kepada aparat kepolisian terdekat. Terima kasih telah menonton! Saya Pemista Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!